Mungkinkah itu hanya ilusi? Melihat pria parubaya berpakaian abu-abu di depannya, Feng Hao sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia melihat gelombang energi racun yang terus mengalir tidak jauh dari sana. Tubuhnya sudah pulih ke keadaan semula. Segera, dia semakin terkejut. Dia tidak berani mempercayai matanya sendiri. Mencoba yang terbaik untuk menggelengkan kepalanya, dia menyadari bahwa tidak ada perubahan di sekelilingnya. Dia berseru kaget, mungkinkah aku sudah mati? Gelombang energi racun yang dapat membunuh segalanya tersapu, dan tubuhnya yang rusak yang tidak dapat dipatahkan lagi dikembalikan ke keadaan semula dalam situasi yang aneh ini. Terlebih lagi, kekuatan yang melonjak di tubuhnya memberitahunya bahwa fisiknya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi di dunia ini? Lagi pula, racun di area terlarang Beimang bahkan bisa membunuh seorang saint. Bagaimana bisa tersapu? Terlebih lagi, semua ini sepertinya disebabkan oleh pria parubaya biasa di depannya. Melihat tatapan aneh Feng Hao, mulut pria parubaya itu sedikit bergerak. Ekspresinya tidak berubah saat dia berkata dengan nada ramah, Kamu belum mati. Tidak mati. Feng Hao terkejut. Dia mengayunkan lengannya dan mengaktifkan teknik evolusi. Energi bela diri miliknya juga dapat bersirkulasi secara normal, dan jantungnya juga berdebar kencang. Segala sesuatu di tubuhnya sangat normal. Tiba-tiba, matanya dipenuhi ekstasi. Dia benar-benar tidak mati. Apakah kamu menyelamatkanku? Melihat pria parubaya yang tersenyum di depannya, hati Feng Hao bergetar dan dia berkata tanpa berpikir. Tanah terlarang Mang Utara mirip dengan tanah terlarang kehidupan. Bahkan para orang suci pun tidak bisa terbang, namun pria parubaya ini mampu melayang di udara sesuka hati. Terlebih lagi, dia berada di area dalam tanah terlarang Mang Utara. Terlebih lagi, energi racun mengerikan di sekitarnya disebarkan oleh aurata terlihat di sekitarnya. Seberapa mengerikankah kultivasi orang ini? Hanya dengan sedikit berpikir, hati Feng Hao dipenuhi dengan keterkejutan. Saat ini, hanya dua kata yang bergema di hatinya. Tuhan. Benar sekali, pria parubaya di depannya itu seperti dewa kuno. Jika seseorang melihatnya sekilas, dia hanya akan menjadi orang biasa. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menyadari bahwa ada aura kuat di sekelilingnya yang mengintimidasi. Dari fakta bahwa dia bisa membubarkan lautan racun yang luas ini, itu membuktikan bahwa kekuatan auranya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Tentu saja. Pria parubaya itu menikmati tatapan Feng Hao, yang mendekati rasa hormat, dan sudut mulutnya melengkung tanpa bekas. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan rasa puas diri di wajahnya menghilang. Terima kasih telah menyelamatkanku, senior. Feng Hao menangkupkan tangannya ke arahnya dengan rasa terima kasih. Meskipun dia tidak tahu mengapa pria parubaya ini muncul di sini atau mengapa pria parubaya ini menyelamatkannya, dia tahu bahwa jika pria parubaya ini tidak menyelamatkannya, maka dia mungkin akan binasa di lautan racun ini. He he. Pria parubaya itu terkekeh. Melihat kata-kata dan tindakan Feng Hao, cahaya aneh melintas di matanya. Segera setelah itu, dia berkata, ini hanya masalah kecil. Tidak ada gunanya disebutkan. Terlebih lagi, kamu sebenarnya bisa menghilangkan racun ini sendiri. Saya juga bisa. Feng Hao tertegun sekali lagi dan menatapnya dengan bingung. Ada sesuatu di tubuhmu yang bahkan bisa menelan dan memurnikan racun yang seratus kali lebih kuat dari ini. Mata pria parubaya itu dalam dan pupilnya seperti dua dunia bintang. Dia menatap lurus ke arah Feng Hao seolah-olah dia sudah melihatnya. Ada sesuatu seperti itu di tubuhku. Mendengar ini, tubuh Feng Hao sedikit bergetar. Dia kemudian memicinkan matanya dan merenung. Setelah beberapa saat, matanya bergetar saat memikirkan keberadaan sesuatu. Dia berseru, mungkinkah itu segel naga pemakan surga? Harta langka ini direbut oleh bola kecil itu. Terlebih lagi, ia telah mengonsumsi banyak esensi darahnya sendiri untuk mengaktifkannya. Setelah diserap ke dalam tubuhnya, ia bahkan mendorong senjata penguasa tertinggi, pedang pembunuh dewa, ke samping dan menempati bagian tengah pusaran esensi bela diri. Dari sini terlihat betapa luar biasanya hal itu. Selain itu, Sue Yan sepertinya telah menyebutkan bahwa segel naga pemakan surga dapat melahap semua jenis energi antara langit dan bumi untuk digunakan sendiri. Selain itu, itu juga dapat meningkatkan levelnya. Benar, itu adalah segel naga pemakan surga. Tria parubaya itu menganggup dan menatapnya sambil tersenyum. Astaga! Dengan membalikkan tangannya, segel naga pemakan surga yang berkilau dan cemerlang muncul di telapak tangan Feng Hao. Garis-garisnya mengalir dan irama hebat menyebar. Naga ganas itu sepertinya hidup kembali saat mengeluarkan naga mengaum dari mulutnya. Raungannya sangat menakutkan. Setelah bertahun-tahun terdiam, segel naga pemakan surga juga telah kembali ke level senjata biasa. Ia tidak lagi memiliki kekuatan ilahi di masa lalu. Tria parubaya itu menyipitkan matanya. Matanya berkedip karena sentuhan kesedihan dan perubahan. Di masa lalu, ketika segel naga pemakan surga digunakan, semua makhluk hidup di langit dan bumi tunduk padanya. Saat segel digunakan, ratusan tulang layu. Adegan macam apa itu? Saat ini, itu hanyalah senjata biasa. Kesenjangan di antara mereka tidak hanya sedikit. Terlalu sulit untuk pulih. Dia dengan lembut menghembuskan napas. Dengan sapuan matanya, dia melihat lautan luas seperti energi racun di sekelilingnya. Matanya langsung berbinar. Segera, dia berkata kepada Feng Hao, selama kamu memiliki segel naga langit yang memangsa, energi racun ini tidak akan menjadi penghalang bagimu. Terima kasih telah memberitahuku ini, senior. Karena pengingat Sue Yan, Feng Hao sudah memikirkan hal ini. Setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya, wajahnya berubah serius. Dia memegang segel naga pemakan surga dan berteriak, segel. Berdengung. Petik 2 Tiba-tiba, pelat bundar dari segel naga pemakan surga menyala. Garis-garis berkilau dengan cahaya mengalir yang jernih, beriak dengan pesona yang tak bisa dijelaskan. Setelah beberapa saat, semuanya mengembun di tubuh naga yang bercokol di sekitar pelat bundar. Tiba-tiba, semburan cahaya menyilaukan keluar dari tubuh naga ganas itu, menutupi seluruh pelat bundar. Mengaum. Petik 2 Dengan raungan naga dari sembilan surga, seekor naga ganas dengan sisik di sekujur tubuhnya muncul dari piring bundar yang terang. Kepala naga itu meraung ke langit, mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan panjang. Suaranya nyaring dan mengintimidasi. Setelah raungan naga ini, ruang di sekitarnya beriak dengan maksud yang tak terlukiskan. Naga besar itu membuka mulutnya dan kekuatan isap yang sangat kuat lahir. Energi racun yang melonjak di sekitarnya tertarik dan seperti aliran sungai, langsung mengalir ke mulut naga besar itu. Segera, segel naga pemakan langit di tangan Feng Hao memancarkan cahaya yang lebih terang. Apalagi mengeluarkan suara mendengung, seolah terpuaskan setelah sekian lama lapar dan haus. Mendesah. Aduh. 662. Mengaum. Naga besar itu mengangkat kepalanya dengan aura yang menakutkan. Mulutnya yang ganas akan mampu menelan langit. Energi racun tertinggi yang dapat membunuh seorang suci ditelan dan digunakan untuk memperkuat tubuhnya sendiri. Itu sangat mungkin. Di bawah selubung naga besar ini, energi racun yang tak ada habisnya di sekitarnya tidak bisa mendekati tubuh Feng Hao sama sekali. Hal ini membuatnya merasakan ekstasi yang tak terkendali di dalam hatinya. Segel naga pemakan surga ini memang bisa menelan energi apapun antara langit dan bumi. Ia bahkan bisa menelan energi racun. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Feng Hao. Melihat naga besar yang membubung ke langit di depannya, mata pria parubaya itu tampak jauh. Seolah-olah dia telah melihat hari-hari kejayaan segel naga pemakan surga. Hmm. Seolah merasakan sesuatu, pria parubaya itu melirik ke arah bukit kecil di inti tanah terlarang Beimang dan sedikit mengernyit. Segera, dia berkata kepada Feng Hao, teman kecil, masih ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Feng Hao mengucapkan kata-kata terima kasih, dia langsung memotong ruang dan pergi. Hanya Feng Hao yang tersisa di tempat kejadian. Namun, dengan perlindungan segel naga pemakan surga, Feng Hao tidak perlu mengkhawatirkan energi racun di sekitarnya. Orang yang aneh. Melihat gerakan santai pria parubaya yang memotong ruang, Feng Hao terkejut dan menghela nafas. Feng Hao tidak tahu apakah pria parubaya ini datang untuk menyelamatkannya atau dia kebetulan lewat. Jika dia kebetulan lewat, itu masuk akal. Tetapi jika dia datang untuk menyelamatkannya, banyak hal yang harus dilakukan. Namun, hati Feng Hao lebih condong ke arah yang terakhir. Pria parubaya ini kebetulan lewat. Fiuh, petik 2. Melirik tubuhnya yang sama bagusnya dengan sebelumnya, Feng Hao menghela nafas panjang dan matanya bersinar karena terkejut. Saatnya memilih Beimang Mangsyut. Melirik kekedalaman gelap gulita di area terlarang, Feng Hao jelas sangat ingin mencobanya. Dengan perlindungan segel naga pemakan surga, dia tidak perlu mengkhawatirkan keberadaan energi racun sama sekali. Tanpa ancaman energi racun, bukankah kawasan terlarang Mang Utara akan semudah berjalan di tanah datar? Astaga! Selagi dia berpikir, Feng Hao melintas menuju inti kawasan terlarang Mang Utara. Sepanjang perjalanan, dia seperti kapal selam di dalam air, menantang angin dan ombak sepanjang perjalanan. Kemanapun dia lewat, energi racun tersapu, dan sebuah jalan terbuka saat dia langsung masuk jauh ke dalam inti. Sesaat setelah segel naga pemakan langit muncul, sepasang mata hitam pekat yang diselimuti kihitam tiba-tiba muncul di udara di atas lereng bukit di inti tanah terlarang Beimang, menatap lurus ke arah Feng Hao. Itu adalah segel naga pemakan surga. Suara yang agak serak terdengar, penuh dengan keheranan. Setelah beberapa saat, dia menemukan pria parubaya yang melayang tidak jauh dari Feng Hao, menyebabkan dia menangis karena terkejut. Itu sebenarnya dia. Kenapa dia muncul di laut utara? Mungkinkah? Sepasang mata yang diselimuti kihitam sekali lagi menatap Feng Hao. Saat ingin melihat lebih dekat, sesosok tubuh berbaju abu-abu berdiri di depan matanya. Racun tua, itu sudah cukup. Pria parubaya itu menyipitkan matanya dan menatap lurus ke matanya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura berbahaya, seolah-olah dia akan melancarkan serangan yang menggelegar kapan saja. Berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Menurutku, kamu pasti salah, kan? Ini wilayahku. Suara serak itu datang dari lereng bukit, seolah tidak takut dengan ancaman pria parubaya yang tak terduga itu. Sebaliknya, tampaknya mereka mempunyai niat untuk membalas ancaman. Memang benar, ini adalah wilayahnya. Huh. Pria parubaya itu mendengus dingin. Matanya berbinar dan dia berkata, kamu tahu keseriusan masalah ini. Jika pemuda itu terluka sedikitpun, aku pasti akan mencabut akar racunmu. Kata-katanya tegas, mematikan dan husyuk, tanpa niat bercanda sedikitpun. Anda, petik 2. Suara serak itu tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, ia teringat bahwa pemuda itu sedang memegang segel naga pemakan surga. Ia memikirkan kemungkinan tertentu, saat melihat pria parubaya itu, sepasang mata yang melayang sedikit menyipit. Jika pemuda itu benar-benar memiliki latar belakang seperti itu, maka pria parubaya di depannya pasti akan melakukan itu. Ini, sangat diakininya. Huh, tahukah kamu mengapa dia datang ke tempat terkutukmu ini? Saat dia berbicara, bibir pria parubaya itu sedikit melengkum dan dia bertanya. Bukankah itu untuk buah glasir tujuh warna? Suara serak itu berteriak dengan marah. Dutua, apakah kamu punya otak? Apa gunanya buah glasir tujuh warna terhadapnya? Pria parubaya itu mengerutkan bibirnya dengan jijik. Namun, keserakahan melintas di matanya ketika dia melihat buah glasir yang berkedip dengan cahaya tujuh warna. Konon buah glasir tujuh warna rasanya enak, tapi dia belum pernah mencobanya sebelumnya. Tidak berguna, sepertinya begitu. Suara serak itu sedikit marah. Namun, ia segera memikirkan sesuatu dan suaranya melemah. Lalu kenapa dia datang ke tempatku? Bepergian. Heh. Pria parubaya itu terkekeh. Apakah tempat terkutuk ini merupakan objek wisata? Bahkan wilayah iblis seratus kali lebih baik dari tempat ini. Biar ku beritahu, putrinya memiliki badan racun tertinggi. Apa? Suara serak itu mengungkapkan kejutan yang luar biasa. Lalu, menurutmu fisik apa lagi di dunia ini, selain badan racun tertinggi, yang perlu ditempa oleh akonite? Bibir pria parubaya itu melengkum dengan sedikit ejekan. Badan racun tertinggi ini sebenarnya muncul pada putri Feng Hao. Bukankah itu berarti dia satu generasi lebih rendah? Ini. Suara serak itu tidak bisa disangkal. Memang benar, selain badan racun tertinggi, siapa lagi yang bisa menahan racun Mang Akonite Utara? Jika kamu ingin keluar dari tempat terkutuk ini, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Setelah mengatakan ini, pria parubaya itu menatap sepasang mata itu dengan penuh arti. Dengan lambayan tangannya, ruangan itu hancur dan dia langsung masuk. Karena kata-kata itu telah disampaikan, dia yakin pria itu tahu apa yang harus dilakukan. Setelah beberapa saat, sepasang mata di bukit kecil itu menghilang tanpa bekas. Sesaat kemudian, energi racun di sekitarnya semakin melemah. Setelah sekitar setengah jam, Feng Hao akhirnya mendekati area inti. Apalagi dia sudah bisa melihat keberadaan bukit kecil itu. Seketika, dia memperlambat langkahnya. Aneh, kenapa energi racun di sini begitu lemah? Adegan di depannya membuat Feng Hao agak tidak bisa mempercayai matanya. Ini adalah area inti tanah terlarang Mang Utara, namun energi racun di sini hampir sama dengan pinggirannya. Itu sama sekali tidak cair. Dia percaya bahwa meskipun dia mengandalkan Godly Armament Codex, dia akan mampu menahannya. Fenomena ini sangat aneh karena ketika Feng Hao menggunakan mata ungunya untuk mengamati area tersebut, dia dengan jelas melihat bahwa energi racun di area ini begitu kental sehingga bisa mengembun menjadi bentuk padat. Mungkinkah aku melihat sesuatu? Feng Hao sedikit bingung. 663 Untuk membuktikan bahwa dia tidak salah, Feng Hao mengulurkan tangan. Sambil berpikir, gumpalan hasil obat keluar dari ujung jarinya. Dengan sedikit gerakan, racun seperti kabut di sekelilingnya tersebar. Bagaimana ini bisa terjadi? Segala sesuatu di depannya memberitahu Feng Hao bahwa ini bukanlah ilusi. Ia masih tidak percaya kalau area inti tanah terlarang Beimang menjadi seperti ini. Namun, dia tidak menyingkirkan segel naga pemakan surga untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Meski energi beracun di sekitarnya sudah setipis asap, Feng Hao tetap tidak berani gegabuh. Dia dengan hati-hati berjalan ke depan, matanya berkobar dengan nyala api ungu saat dia dengan waspada mengamati sekeliling. Naga besar melingkari tubuhnya, menyebabkan atmosfer bergetar. Dia tampak seperti seorang kaisar dari zaman purba, turun dari surga dengan kekuatannya. Segera, dia sudah dekat dengan lereng bukit. Untuk menghindari pertemuan yang sama seperti terakhir kali di tanah terlarang, dia mengeluarkan pedang panjang yang tidak berguna dan melemparkannya ke Dentang, Dentang. Pedang panjang itu membentuk parabola normal dan jatuh ke tanah. Itu berguling beberapa kali sebelum berhenti. Namun, di bawah korosi racun, ia segera berlubang dan berubah menjadi debu yang tidak berguna. Kemudian, Feng Hao mencoba dua kali berturut-turut dan hasilnya sama. Saat ini, dia dengan hati-hati mengangkat kakinya dan melangkah ke lereng bukit. Apa yang sedang terjadi? Bukankah seharusnya area inti tanah terlarang Beimang menjadi sumber racunnya? Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Dia dengan hati-hati menginjak tanah di bawah kakinya. Selain merasa tanahnya sedikit berbeda, semuanya normal. Hal ini membuat Feng Hao sedikit curiga. Mungkinkah aku benar-benar salah? Sambil menggelengkan kepalanya, Feng Hao tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun juga, ini adalah area inti dari tanah terlarang Beimang. Itu bukanlah tempat di mana dia bisa tinggal untuk waktu yang lama. Di bawah perlindungan naga, Feng Hao berjalan langsung menuju biara Beimang. Sepanjang perjalanan, dia tidak menemukan adanya kecelakaan. Bunga kecil berwarna biru keungguan itu terlihat sangat biasa, bahkan memiliki aroma yang samar. Tak ada bedanya dengan bunga liar kecil di pinggir jalan. Namun, kilatan warna biru tua yang sesekali dapat memikat pikiran seseorang. Jika bukan karena perlindungan segel naga pemakan surga, Feng Hao pasti akan diracuni dan mati karena tubuhnya membusuk. Semakin dekat dia, semakin cepat detak jantung Feng Hao. Dia menjadi lebih berhati-hati. Ini adalah area terlarang kedua yang dia masuki. Ini adalah tempat di mana bahkan para sage akan mati jika mereka masuk, namun dia masuk dengan begitu mudah. Tentu saja, jika bukan karena pria paru bayam misterius itu, mungkin. Memikirkan kembali situasi di laut racun, Feng Hao merasakan gelombang ketakutan di hatinya. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat dia berjalan menuju kematian. Perasaan itu sungguh tak tertahankan. Feng Hao menenangkan pikirannya dan membalik tangannya. Dia mengeluarkan kotak giyok dan pisau giyok yang diberikan King Wu padanya. Kemudian, dia dengan hati-hati mendekati Mang Akonite Utara. Astaga! Dengan lambayan pedang giyok, Akonite Mang Utara terpotong secara akurat dan jatuh ke dalam kotak giyok yang telah disiapkan. Kemudian, Feng Hao dengan cepat menutup kotak giyok. Melihat tidak ada yang luar biasa, Feng Hao menghela napas ringan dan mengeluarkan kotak giyok lainnya. Setelah memetik lima Akonite Mang Utara, dia akhirnya berhenti dengan puas. Lagi pula, tidak semua orang bisa menggunakan Mang Akonite Utara. Mungkin, kecuali King Meng kecil, tidak banyak orang di dunia ini yang mampu menahan racun Mang Akonite Utara. Fiuh! Setelah menyimpan kotak giyok, Feng Hao benar-benar santai. Misi telah selesai. Dia mengamati sekelilingnya, tapi dia tidak cukup penasaran untuk menjelajah lebih dalam. Dia tidak percaya bahwa inti dari area terlarang adalah tempat yang baik. Lebih baik berangkat lebih awal. Jika terjadi kecelakaan, tidak ada kemungkinan untuk selamat. Buah mengkilap pelangi. Saat melewati beberapa pohon buah pelangi mengkilap, Feng Hao melambat. Dia sedikit mabuk oleh aroma yang menyegarkan. Pantas saja itu benda suci. Kembali ke akal sehatnya, mata Feng Hao bersinar karena emosi. Dia melihat sekeliling dan berjalan menuju pohon buah pelangi mengkilap. Dia mengeluarkan kotak giyok dan mulai memetik buah pelangi mengkilap. Gemuruh! Gemuruh! Setelah Feng Hao memetik tiga buah pelangi mengkilap, ketika dia meraih buah keempat, sesuatu yang aneh terjadi. Seluruh bukit berguncang hebat. Feng Hao kehilangan keseimbangan dan terlempar keluar dari bukit, kembali ke laut beracun. Untungnya, dia memiliki segel naga pemakan surga dengan perlindungan naga besar. Jika tidak, tidak baik. Saat dia masih di udara, pikiran Feng Hao terguncang. Tanpa ragu-ragu, dia berlari dan berlari menuju pinggiran. Dia bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Bocah serakah, jika kamu tidak datang untuk badan racun tertinggi, aku pasti akan memberimu pelajaran. Suara serak itu dipenuhi amarah, naik dan turun. Setelah beberapa saat, zat energi beracun merembes keluar dari dasar bukit. Dalam sekejap, tempat itu menjadi lautan energi beracun. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Jauh di atas langit, sepasang mata berbinar-binar mengamati situasi di dalam kawasan terlarang mengutara hingga Feng Hao berjalan keluar dari kawasan dalam dengan aman. Saat itulah sepasang mata itu menghilang. Astaga! Sebuah bayangan melintas dan terbang keluar dari tanah terlarang yang gelap gulita. Dia berdiri di atas batu besar dan berhenti. Untunglah! Keluar dengan selamat, jantung Feng Hao berdebar. Guncangan bukit yang tiba-tiba memang menyebabkan dia berkeringat dingin karena ketakutan. Itu adalah inti dari tanah terlarang mengutara. Bagaimana gerakan aneh seperti itu bisa menjadi hal biasa? Mata ungunya berbinar saat dia melihat ke bukit kecil itu sekali lagi. Dia menemukan bahwa pemandangan itu persis sama dengan hari sebelumnya. Energi racun yang berputar hampir terlihat. Melihatnya dari jauh, hal itu membuat orang merasa tertekan tanpa akhir. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah ada gerakan aneh setiap hari saat ini? Melihat matahari terbit, Feng Hao tampak tenggelam dalam pikirannya. Sambil berpikir, naga yang melonjak itu menyusut kembali ke dalam segel naga penelan surga. Melihat piring batu giyok di depannya, hati Feng Hao dipenuhi dengan emosi. Jika bukan karena hal ini, bagaimana dia bisa berjalan begitu mudah di laut beracun? Segel naga penelan surga, bernama surga menelan, bahkan bisa menelan langit, apalagi energi beracunnya. Astaga, astaga. Dengan dua suara hentakan udara, bayangan putih dan hitam datang ke sisi Feng Hao. Melihat Feng Hao baik-baik saja, bola kecil menghela nafas lega. Naga hitam kecil itu dengan erat mengusap pipi Feng Hao. Waktu untuk pergi. Melihat kembali tanah terlarang Mang Utara yang tak ada habisnya sekali lagi, Feng Hao melayang dan terbang menuju kota kuno Mang Utara tanpa khawatir. Meskipun dia memiliki perlindungan dari segel naga penelan surga, dia tidak ingin mengambil risiko di tanah terlarang lagi. Buah mengkilap tujuh warna tidak terlalu berguna baginya. Namun, jika dia membawanya untuk diperdagangkan, dia berpikir tidak ada yang bisa menahan godaan ini. 664. Suang Jiao Dalam perjalanan kembali ke kota kuno Ming Utara, Feng Hao tidak terlalu terburu-buru karena misinya kali ini telah selesai. Dia hanya membutuhkan satu bulan untuk kembali ke kota kuno Nefrite. Daripada kembali lebih awal dan menunggu, lebih baik membiasakan diri dengan keberadaan energi biru tua di sepanjang jalan. Sepanjang perjalanan, dia tidak memasuki kota manapun. Pada malam hari, dia akan bergegas melanjutkan perjalanannya atau mencari gua untuk beristirahat. Selama waktu ini, dia tidak menghentikan peredaran mantra evolusi. Oleh karena itu, energi biru tua terus mengalir di tubuhnya, merembes ke setiap sel. Awalnya, dia tidak terbiasa, tapi sekarang, tubuhnya tidak mudah membeku. Ini berarti fisiknya telah meningkat pesat, dan dia hampir terbiasa dengan keberadaan energi biru tua. Inilah manfaat memiliki sane energi. Terlepas dari apakah itu peningkatan kekuatan atau fisik, dalam hal kecepatan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Selama beberapa hari terakhir, Feng Hao mengalaminya secara langsung. Kekuatan tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lebih jauh lagi, dia samar-samar bisa merasakan bahwa dia akan menerobos ke alam kehormatan bela diri tingkat kedua. Sudah berapa hari? Bisa dibayangkan betapa mengerikannya budidaya mereka yang memiliki tubuh ilahi bawaan dan tubuh suci yang terhubung. Namun, Feng Hao kini memiliki modal untuk bersaing dengan mereka. Yang dia kekurangan sekarang hanyalah waktu. Selama dia punya cukup waktu, dia pasti bisa mengejar para orang suci itu. Ini adalah keyakinan yang diberikan energi biru tua padanya. Langit malam dipenuhi bintang-bintang dan bulan perak menggantung tinggi di langit. Raungan binatang buas terdengar dari hutan belantara, menggetarkan hati orang-orang dan membuat mereka merasa tidak nyaman. Di gua yang kering, Feng Hao duduk bersila di atas kulit binatang, seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Bola kecil dan naga hitam kecil berada jauh, tidak mau mendekatinya. Menabrak. Petik 2 Di dalam tubuhnya, di bawah kendali Feng Hao, energi biru tua membersihkan tulang ekornya berulang kali. Tulang punggungnya dibersihkan hingga transparan seperti batu giyok, berkilau dan tembus cahaya. Dia hanya duduk bersila, dan seluruh tubuhnya tenggelam dalam keadaan tidak sedih maupun gembira. Ekspresinya serius dan sangat dingin. Keadaan ini berlangsung hingga tengah malam. Hmm. Rasa gatal yang datang dari dalam jiwanya benar-benar mengejutkan Feng Hao. Setelah merasakannya dengan cermat, ia menemukan bahwa rasa gatal itu berasal dari tulang ekornya. Apakah dia akan membuat terobosan? Kejutan melintas di mata Feng Hao saat perasaan ini muncul di hatinya. Segera, dia meningkatkan intensitas pembersihan energi biru dan terus-menerus membasu beberapa tulang belakang. Itu berlangsung seperti ini selama sekitar satu jam atau lebih. Weng. Mengikuti suara senandung, cahaya kuat muncul dari tulang ekornya. Raungan naga yang samar sepertinya terpancar. Setelah itu, seluruh tulang belakang naga besar mulai bergetar sedikit. Itu dilapisi dengan lapisan cahaya berkilau, seolah-olah hendak terbang keluar dari tubuhnya dan terbang ke sembilan langit. Selanjutnya, Feng Hao memasuki kondisi luhur, senyum nyaman terlihat di wajahnya. Sinar cahaya berkilau keluar dari tubuhnya, menyebar ke segala arah. Naga hitam kecil yang sedang tidur dan Xiao Qiukiu terkejut saat bangun. Perasaan ini berlangsung sekitar 10 menit sebelum menghilang. Saya telah membuat terobosan. Feng Hao membuka matanya, sentuhan cahaya biru melintas di matanya, dan suara yang agak terkejut keluar dari mulutnya. Sejak menerobos ke alam kehormatan bela diri alam pertama, hanya kurang dari 4 bulan, dan dia telah maju dari alam pertama ke alam kedua. Kecepatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai banyak orang. Pilih bala. Berdiri, Feng Hao dengan sembarangan mengguncang tubuhnya. Segera, serangkaian suara ledakan keluar dari setiap bagian tubuhnya dan bergema di seluruh gua. Perasaan kuat yang dibawa oleh kemajuannya baru-baru ini menyebabkan ekspresi tergila-gila muncul di wajahnya. Perasaan terus-menerus menjadi lebih kuat adalah apa yang dia inginkan. Hanya ahli sejati yang bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Yang dia inginkan adalah menjadi orang yang bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Hah. Petik 2. Dia menghembuskan nafas panjang dari udara kotor di tubuhnya, dan matanya menjadi bertekad. Sudah waktunya untuk pergi. Aduh suosh. Petik 2. Dengan dua suara lembut, bayangan putih masuk ke kerahnya, dan bayangan hitam masuk ke lengan bajunya. Feng Hao melangkah keluar dan bergegas sepanjang malam. Segala jenis binatang buas di sepanjang jalan dibunuh olehnya dan disimpan di dalam cincinnya. Setengah bulan kemudian, dia kembali lagi ke kota kuno Laut Utara. Dia pertama kali pergi ke kamar tamu yang disewai Yan King dan yang lainnya, tetapi ternyata mereka sudah check out sebulan yang lalu. Tiba-tiba, dia merasa sedikit sedih. Namun, ketika dia berpikir bahwa Yan King mungkin menyelinap keluar untuk bermain lagi, dia merasa lega. Dia tinggal di penginapan ini selama satu malam, dan keesokan paginya, setelah mengolah kiungu yang meningkat di timur, dia langsung bergegas ke arai kuno teleportasi. Setelah membayar Marsial Crystal dalam jumlah besar, Feng Hao berdiri di samping dan menunggu. Tidak lama kemudian, semua orang sudah berkumpul. Sekelompok orang memasuki kabin dan berlayar ke ruang aliran cahaya yang gelap gulita dan tak terbatas. Langye, emas yang menyesal, aku kembali. Feng Hao diam-diam menutup matanya dan menyesuaikan kekuatan energi biru, perlahan-lahan membasu setiap sudut tubuhnya, sehingga dia tidak membuang waktu. Di dalam gunung Sengking dari dinasti emas yang menyesal. Sudah hampir setahun sejak Feng Hao pergi, Lusong secara alami menyembunyikan berita tentang dia. Tidak ada yang berani menyebarkannya. Oleh karena itu, kecuali mereka yang hadir saat itu, tidak ada orang lain yang mengetahui keberadaannya. Dalam satu tahun ini, Cheng Nan, Bai Yi, dan Tong Chong semuanya telah maju ke alam kehormatan bela diri peringkat 1. Cheng Nan sudah berada di puncak alam kehormatan bela diri peringkat 1. Bai Yi dan Tong Chong tidak terlalu jauh di belakang, mereka sudah berada di peringkat 1 Marsial Honorable Realm Level 2. Wan Xin, karena dia memiliki atribut S, kecepatan kemajuannya secara alami tidak lambat. Terlebih lagi, setelah Lusong memberinya atribut S kelas menengah kristal ganjil, dia berhasil maju ke alam kehormatan bela diri. Ini seperti mimpi. Wanita muda di masa lalu sekarang adalah seorang Marsial Honor yang tinggi dan perkasa. Ketika Gunung Sengking secara khusus mengirim seseorang untuk menyebarkan berita kembali ke Kerajaan Kabut Barat, seluruh Kerajaan menjadi gempar. Ini berarti Kerajaan Silan telah mendapatkan perlindungan dari Marsial Eminence lainnya. Namun, banyak orang yang menantikan kabar tentang pemuda ajaib itu. Dia adalah penjaga Kerajaan. Tanpa dia, Kerajaan Kabut Barat tidak akan ada lagi. Bagaimana bisa ada peristiwa besar hari ini? Saat ini, Kerajaan Kabut Barat bukan lagi sebuah Kerajaan kecil yang bisa terancam oleh beberapa Kerajaan kelas menengah. Karena keberadaan keluarga Feng, di dalam dinasti emas yang menyesal, tidak ada kekuatan atau Kerajaan lain yang berani meremehkan Kerajaan Kabut Barat. Sedangkan bagi Joan of Arc, iblis kecil ini tidak buruk sama sekali. Setelah maju ke Marsial Leluhur, kemurnian inti Beladiri di tubuhnya telah mencapai tingkat tertinggi. Secara alami, budidayanya tidak buruk. Sebulan setelah Wansin menerobos ke alam kehormatan Beladiri, dia juga menerobos ke alam kehormatan Beladiri peringkat 1. 665 Pada hari ini, cuaca tenang dan tenteram. Di halaman ke-6 Gunung Sengking, hanya Wansin, Joan of Arc, dan iblis yang tinggal di sana. Adapun Cheng Nan dan dua lainnya, mereka telah memasuki puncak konstelasi dan membuat nama mereka di daftar konstelasi. Kini, nama Cheng Nan berada di dua teratas daftar konstelasi, sementara Baiyi dan Tong Chong berhasil masuk 50 besar. Pagi itu, ketika Joan of Arc merasakan bahwa dia akan menerobos, dia tidak keluar. Wansin tetap di sisinya, menjaganya dalam diam. Setelah beberapa jam, sosok anggun Joan of Arc bergetar hebat. Suara mendengung datang dari tulang punggungnya, secara resmi mengumumkan bahwa dia telah maju ke alam kehormatan Beladiri. Namun, sesuatu yang lebih tidak terduga terjadi. Setelah tulang punggung Joan of Arc diaktifkan, Marsial Spirit di tubuhnya mendidih. Benar sekali, rebusnya seperti air mendidih. Dalam sekejap, kulit putih giyok Joan of Arc berubah menjadi merah, seperti arang terbakar, dengan sedikit uap keluar darinya. Linger, ada apa? Wansin, yang berdiri di samping, awalnya menunggu dengan gembira adik perempuannya yang baik untuk maju ke alam kehormatan Beladiri. Saat melihat kondisi Joan of Arc yang aneh, dia ketakutan. Dia segera bergegas ke depan dan mencoba meraih lengan Joan of Arc. Bang! Gelombang kiberdesir dan langsung mengayunkan Wansin menjauh. Dia terjatuh jauh dan menabrak meja di tengah. Dia terhuyung dan hampir jatuh. Bagaimana ini mungkin? Mata Wansin dipenuhi keheranan. Dia telah maju ke alam kehormatan Beladiri sejak lama, tetapi sekarang dia diayunkan oleh Joan of Arc, yang baru saja maju ke alam kehormatan Beladiri. Apalagi itu hanya gelombang kii. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Kemudian, dia mencoba beberapa kali lagi, namun hasilnya tetap sama. Dia diayunkan begitu dia mendekati Linger, menyebabkan dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Linger, bangun, ada apa denganmu? Wajah cantik Wansin dipenuhi kepanikan. Air mata berkaca-kaca saat dia berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Itu jelas merupakan hal yang bagus, tetapi ternyata menjadi seperti ini. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Bang! Dengan suara keras, pintu didobrak hingga terbuka, dan iblis bergegas masuk. Setelah mendengarkan penjelasan Wansin, dia juga tidak berdaya. Dia ahli dalam bidang racun, jadi dia tidak mungkin meracuninya sampai mati, bukan? Aku akan pergi mencari tetua lu. Situasi di depannya tidak optimis. Setelah berpikir sejenak, dia keluar. Tidak lama kemudian, Lusong buru-buru masuk. Ini. Lusong tercengang saat melihat tubuh Wansin melonjak dengan energi yang melonjak. Matanya melebar hingga bulat sempurna. Pesona yang terpancar dari tubuh halus Joan of Arc justru membuatnya, seorang martial king, gemetar dan merasa terancam. Dia adalah seorang raja bela diri, tapi dia sebenarnya merasa terancam oleh seorang gadis yang baru saja menjadi seorang yang terhormat bela diri. Meskipun dia tidak mau mempercayainya, dia bisa merasakan bahwa energi yang merasuki tubuh gadis itu telah mencapai tingkat yang menakutkan, bahkan di luar pemahamannya. Penatualu, cepat pikirkan cara. Melihat Lusong, Wansin tampak seperti baru saja melihat penyelamatnya. Dia memohon. Jangan khawatir, dia seharusnya baik-baik saja. Lusong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara gemetar. Bagus. Wansin dan, iblis memandangnya dengan heran. Ia. Lusong menganggup dengan hati-hati. Matanya sedikit menyipit saat dia berkata perlahan, Marsial Yuan di tubuhnya berevolusi menjadi jenis energi khusus. Itulah sebabnya ada fenomena yang aneh. Dia bisa merasakan aura menakutkan yang keluar dari tubuh Joan of Arc, dan itu semakin kuat. Bahkan seorang Marsial King sepertinya merasakan tekanan tertentu. Evolusi. Wansin tercengang. Lalu, ia langsung memikirkan keunikan fisik Joan of Arc. Dia membuka mulutnya sedikit dan berseru, mungkinkah kemurnian Yuan Beladiri Linger akan naik ke tingkat tertinggi. Dengan baik. Setelah Lusong merasakannya sedikit, dia menggelengkan kepalanya. Energinya yang baru berevolusi telah melampaui kekuatan Yuan Beladiri tingkat tertinggi. Jika itu hanya Yuan Beladiri tingkat tertinggi, apakah itu bisa mengancam Raja Beladiri seperti dirinya? Melampaui tingkat tertinggi. Wansin menatapnya dengan kaget. Iblis hampir sama. Jelas sekali, mereka tidak dapat memahami atau menerima pepatah bahwa itu telah melampaui tingkat tertinggi. Hal ini karena, dalam pemahaman masyarakat awam, tingkat tertinggi sudah merupakan eksistensi yang telah melampaui batas. Sekarang tiba-tiba ada pepatah yang mengatakan bahwa itu telah melampaui tingkat tertinggi, mereka tentu saja tidak dapat menerimanya. Iya, itu sudah melampaui level kelas tertinggi. Lusong berkata dengan pasti sambil dengan hati-hati merasakan energi yang meluap dari tubuh Joan of Arc. Ada juga sedikit keterkejutan yang tak terkendali di matanya. Mungkinkah ada level lain di atas kelas tertinggi? Wan Sin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Iya, ekspresi Lusong menjadi sangat serius. Matanya bersinar dengan sedikit gairah dan rasa hormat. Ada beberapa catatan di era desolate. Di atas kelas tertinggi, ada kelas Sein. Orang dahulu menyebutnya energi suci. Kelas suci. Wan Sin dan iblis memandangnya, tercengang. Legenda mengatakan bahwa ada beberapa fisik yang dilahirkan untuk melampaui segala sesuatu di dunia ini, seperti fisik suci bawaan, fisik ilahi tertinggi. Mata Lusong sedikit menyipit. Dia pernah ke wilayah Mang Utara sebelumnya, jadi dia mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahui orang lain. Dan fisik ini. Ketika matanya tertuju pada Joan of Arc lagi, dia mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, mungkin, dia juga memiliki fisik suci bawaan yang khusus. Fisik Sein bawaan dilahirkan untuk dilahirkan. Ini tidak akan seanem milik Joan of Arc. Setiap kali dia naik ke level yang lebih tinggi, roh bela diri di tubuhnya akan naik satu level. Itu sungguh mengerikan. Dia hanyalah seorang yang mulia bela diri, tapi dia telah melampaui alam kelas tertinggi. Siapa yang tahu apakah dia akan terus maju ketika dia menerobos ke alam Raja Bela Diri? Tidak ada yang yakin. Melampaui Sein Great. Sein Energy sudah cukup kuat untuk menghancurkan dunia. Tidak ada seorang pun yang berani berpikir untuk melampaui Sein Great. Alasan mengapa Lusong tidak yakin adalah karena fisik suci bawaan dilahirkan untuk dilahirkan. Itu tidak akan dipromosikan secara perlahan dan aneh seperti Joan of Arc. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Meskipun dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia tidak memiliki informasi apapun tentang hal itu. Fisik suci bawaan. Setelah penjelasan Lusong, Wan Sin sedikit lega. Melihat Kiong Linger yang mengerutkan kening kesakitan, jantung Wan Sin kembali berdetak kencang. Dia tidak tahu apakah situasi saat ini baik atau buruk. Saudara Hao, kenapa kamu tidak ada di sini? Mata gadis itu berlinang air mata dan kerinduan yang mendalam. 666. Cici. Di ruang cahaya yang gelap gulita dan tak terbatas, bintang jatuh melintas dan menghilang tanpa jejak. Bahkan pada kecepatan setinggi itu, tidak ada perubahan pada cahaya yang mengalir, bahkan tidak ada riak sedikitpun yang tertinggal. Itu sangat sunyi. Siner. Di dalam kabin, Feng Hao tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar, seolah dia merasakan sesuatu. Apakah terjadi sesuatu? Lusong ada di sana untuk merawat mereka di Gunung Raja Suci Emas yang menyesal. Secara logika, tidak ada hal besar yang terjadi pada mereka. Untuk menjilatnya, seorang alkemis tingkat surga, Gunung Seng King juga akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kedua gadis itu. Oleh karena itu, kecuali seseorang dapat menekan Gunung Seng King, tidak akan terjadi apa-apa. Aku akan pergi ke rumah lelang Tian Wu dulu, lalu kembali ke Raja Suci Emas yang menyesal. Feng Hao mengambil keputusan. Kegelisahan di hatinya membuatnya tidak bisa melepaskan kedua gadis itu. Pada saat ini, di langit Gunung Seng King dari Dinasti Emas yang menyesal, sebuah pemandangan yang tak terlupakan muncul. Cila! Tiba-tiba, sebuah lubang hitam pekat muncul di langit biru, seperti selembar kain yang terkoyak, menampakkan dunia gelap gulita yang tampak seperti langit berbintang. Aura samar menyapu, menarik perhatian semua orang di Gunung Seng King. Di puncak Gunung Seng King, sosok-sosok berjalan keluar satu demi satu, termasuk Raja Suci Emas yang menyesal, suan-suan. Masing-masing tetua berkumpul di sekelilingnya, memandangi lubang di langit dengan wajah serius. Hanya orang suci yang dapat merobek ruang tersebut. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui hal ini, sebagai petinggi? Saat membayangkan bertemu dengan saint yang legendaris, mereka tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Wajah mereka bahkan dipenuhi kekaguman yang membara. Namun, alis suan-suan terjalin erat. Mengapa seorang saint legendaris turun ke Gunung Seng Gold yang menyesal? Saat semua orang membuat berbagai tebakan, aura tak terbatas merembes keluar dari lubang hitam pekat, langsung turun ke wilayah Gunung Seng King. Dalam sekejap, semua orang merasa seolah ada gunung yang menekan mereka. Dalam tiga puncak, semua orang berlutut di tanah, tidak bisa bangun. Para tetua di samping suan-suan juga berlutut satu per satu. Hanya suan-suan yang masih bertahan dengan getir. Namun, wajahnya memerah, dan tubuhnya gemetar hebat. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Untungnya, pemilik aura ini sepertinya tidak punya niat untuk menyakiti siapapun. Sebaliknya, ia menyebar seperti jaring besar, menyapu dari atas ke bawah seolah sedang mencari sesuatu. Sampai ke halaman ke-6 di kaki gunung. Apa yang telah terjadi? Ketika Lusong dan yang lainnya merasakan niatnya, mereka gemetar dan berjalan keluar. Sekilas, mereka melihat retakan hitam pekat di langit dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Ruang angkasa telah hancur. Mungkinkah itu seorang sage? Lusong berseru dengan suara gemetar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Seorang sage. Wansin dan hati iblis itu bergetar. Mata mereka dipenuhi rasa kagum. Orang bijak adalah eksistensi dalam legenda zaman Purbakala. Sejak kekacauan di zaman Purbakala, para sage telah hidup dalam pengasingan. Oleh karena itu, semua orang percaya bahwa sage sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tapi sekarang, Lusong berkata bahwa seorang sage telah turun. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Saat ini Joan of Arc masih dalam kondisi yang sama seperti sebelumnya. Tempat tidurnya sudah roboh. Joan of Arc diselimuti oleh aura yang kuat saat dia melayang di sana. Tubuh halusnya bergetar hebat seolah-olah dia menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Dalam sekejap, aura yang menyebar dari kehampaan menemukan tempat ini. Saat melihat keberadaan Joan of Arc, ia berhenti. Astaga! Dengan suara lembut, seorang wanita tua berjalan keluar dari ruangan gelap gulita yang dipenuhi cahaya yang mengalir. Dia mengenakan pakaian biasa. Dia tampak tidak berbeda dari wanita tua biasa dari desa pegunungan. Dia tampak biasa-biasa saja saat dia melayang di sana tanpa suara. Namun, begitu wanita tua ini muncul, dia langsung menjadi pusat perhatian. Di gunung Sengking, mata semua orang tertuju padanya. Mereka dipenuhi dengan kejutan, rasa hormat, dan semangat. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak mengerti bagaimana lelaki tua ini mampu menembus ruang angkasa, mereka tahu bahwa dia jelas merupakan pembangkit tenaga listrik super yang luar biasa. Wajah Swan-Suan dan Lusong pucat. Mereka memandang wanita tua itu dari jauh dan bahkan tidak bisa mengumpulkan keinginan untuk menolak. Di mata mereka, wanita tua ini seperti dewa suci zaman sunyi. Dia bisa menghancurkannya hanya dengan satu jari. Itu tidak membutuhkan usaha apapun. Mata wanita tua itu acuh tak acuh. Dia seperti dewa yang memandang rendah dunia. Dia dengan santai melirik para ahli di gunung Sengking. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Di sisi lain, yang lain merasa jiwa mereka seolah-olah dilihat oleh wanita tua ini. Mereka merasakan hawa dingin dari lubuk hati mereka. Mereka menundukkan kepala dan tidak berani memandangnya. Astaga! Wanita tua itu tidak mengatakan apapun. Hanya ketika tatapannya menyapu halaman ke-6, kilatan cahaya melintas di matanya yang suram. Segera, dia maju selangkah. Itu adalah langkah sederhana, tapi rasanya dunia berada dalam jangkauannya saat dia mendarat di depan wan Sin dan yang lainnya. Dia menatap lusong dengan acuh tak acuh. Tatapannya berhenti sejenak pada, iblis, itu. Setelah melirik wan Sin, dia tidak menyapa mereka bertiga. Sebaliknya, dia langsung berjalan menuju kamar Joan of Arc. Ketiganya masih tidak bergerak. Seolah-olah mereka ketakutan. Mereka menyaksikan saat dia masuk ke kamar Joan of Arc. Mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan suara untuk menghentikannya. Setelah melihat ke arah Joan of Arc, yang mengambang di dalam kepompong cahaya yang terkondensasi dari aura, ekspresi wanita tua itu berubah untuk pertama kalinya. Tubuh spiritual misterius sembilan surga. Itu benar-benar tubuh spiritual misterius sembilan surga. Ekspresi wanita tua itu sedikit bersemangat. Matanya berkedip, dan dia terus bergumam. Tahun-tahun tanpa akhir, tahun-tahun tanpa akhir. Tubuh spiritual misterius sembilan surga akhirnya muncul kembali. Melihat Joan of Arc yang melayang di udara, mata wanita tua itu sangat berapi-api. Bahkan ada sentuhan rasa hormat yang gila di matanya. Tubuh spiritual misterius sembilan surga. Wan Sin dan yang lainnya bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dibicarakan wanita tua itu. Namun, melihat wanita tua itu sepertinya tidak berniat menyakiti Joan of Arc, mereka sedikit lega. Seolah-olah wanita tua itu datang khusus untuk Kionglinger. Dan dia juga mengambil tindakan. Dia mengulurkan telapak tangannya yang agak layu dan sedikit mengepalkannya. Joan of Arc terbungkus lapisan cahaya redup. Desir. Dia mengulurkan telapak tangannya yang lain dan dengan santai melambaikannya. Ruang itu dibelah seperti selembar kertas. Kemudian, dia membawa Joan of Arc dan berjalan menuju ruang gelap. 667. Tidak, kamu tidak bisa membawa Linger pergi. Melihat ini, Wan Sin berlari beberapa langkah ke depan dan berteriak. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan itu. Setelah beberapa tahun bergaul, dia dan Joan of Arc menjadi dekat seperti saudara perempuan. Ketika dia melihat wanita tua misterius ini ingin membawa pergi Joan of Arc, dia begitu berdarah panas hingga dia lupa bahwa wanita tua ini mungkin adalah orang suci yang legendaris. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya. Dia tidak bisa membiarkan wanita tua itu membawa pergi Joan of Arc. Mendengar panggilan itu, langkah kaki wanita tua itu terhenti. Dia perlahan berbalik dan menatap Wan Sin dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Suara agak dingin keluar dari bibirnya yang agak pecah-pecah. Siapa kamu baginya? Saya. Dilirik olehnya, tubuh Wan Sin menegang. Dia merasa seolah darah dan jiwanya akan membeku. Wajah cantiknya menjadi pucat, dan matanya penuh ketakutan dan perjuangan. Lusong dan, iblis, yang berada di belakangnya, ingin bergerak, tetapi wanita tua itu melirik mereka. Mereka merasa seolah ribuan gunung menekan mereka. Kaki mereka tenggelam ke dalam tanah, dan tubuh mereka gemetar. Mereka bahkan tidak bisa menggerakkan jari mereka. Itu hanyalah aura yang tidak terlihat, tapi sangat mendominasi. Aku saudara perempuannya, aku tidak akan mengizinkanmu membawanya pergi. Wan Sin menarik nafas dalam-dalam. Wajah cantiknya menjadi tegas, dan dia memandang wanita tua itu tanpa rasa takut. Saat ini, dia sudah mengabaikan kehidupan dan kematiannya sendiri. Saudari. Melihat Wan Sin, yang tidak takut mati, mata wanita tua itu bersinar karena kekaguman. Dia memandangnya dengan hati-hati lagi dan mengangguk sedikit. Baiklah, kalau begitu kamu boleh ikut dengan mereka. Saat dia berbicara, dia tidak menunggu reaksi Wan Sin. Wanita tua itu mengulurkan tangan dan membuat gerakan meraih, menyebabkan tubuh Wan Sin tanpa sadar terbang ke arahnya. Dengan lambayan tangannya, bidang aura menyelimuti mereka bertiga. Dia melirik Lusong di kejauhan, yang wajahnya tampak cemas. Bibirnya sedikit terbuka saat dia berkata, Istana Suantianku membawa pergi keduanya. Ingatlah untuk memberitahu keluarga mereka. Setelah mengatakan itu, wanita tua itu membawa Joan of Arc dan Wan Sin ke ruang cahaya mengalir. Setelah beberapa saat, retakan hitam pekat itu menutup, dan semuanya kembali normal. Saat retakan itu tertutup, tekanan yang berlebihan menghilang tanpa bekas. Lusong dan Iblis itu terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Wajah mereka pucat, dan ketakutan di mata mereka belum hilang. Tadi, wanita tua itu hanya melirik ke arah mereka, dan mereka merasa bahwa mereka hanyalah semut di lautan luas. Jika wanita tua itu mau, dia bisa dengan mudah memusnahkan mereka hanya dengan sebuah pikiran. Astaga! 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 Suan-suan dan sekelompok tetua tiba di halaman. Melihat Lusong yang berwajah pucat dan Iblis, mereka punya firasat buruk. Suan-suan, khususnya, tahu bahwa tidak ada yang bisa terjadi pada orang-orang di halaman ini. Bagaimanapun, ini menyangkut alkemis tingkat surga. Sebagai Raja Suci Emas yang menyesal, dia secara alami tahu tentang urusan wilayah Nefrite. Hanya tanah suci Nefrite yang memiliki alkemis tingkat surga. Bisa dibayangkan betapa tingginya statusnya. Dinasti Emas yang menyesal tidak mampu menyinggung alkemis tingkat surga seperti itu. Jika mereka membuatnya marah, akan sangat mudah bagi Raja Suci dari dinasti Emas yang menyesal untuk berpindah tangan. Pena Tua Lu Hati Suan-suan mencelos saat dia memandang Lu Song dengan bingung. Tetua pendiri dinasti telah berjuang untuk dinasti tersebut dan memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, sepertinya dia ingin memikul tanggung jawab sendirian. Elder Lu, aku akan pergi bersamamu kali ini. Ekspresinya tegas. Dia tidak bisa membiarkan lelaki tua itu terus memikul tanggung jawab sendirian. Ini. Lu Song terkejut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia melihat tekat di wajah Suan-suan. Jika Feng Hao benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung sendiri. Hatinya tenggelam memikirkan perasaan Feng Hao terhadap kedua wanita itu. Dia tahu jika Feng Hao mengetahui hal ini, dia pasti akan menjadi gila. Pada saat itu, siapa yang akan menanggung beban kemarahannya? Wanita tua itu pastilah seorang suci yang legendaris, dan istana Suantian yang dia sebutkan belum pernah terdengar sebelumnya. Di mana dia seharusnya menemukannya. Oleh karena itu, dia bersiap menanggung kemarahan Feng Hao. Sekarang, dia hanya bisa pergi ke klan Feng di Kabut Barat dan menjelaskan situasinya. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Elder Lu dan aku akan pergi selama beberapa hari. Kalian semua harus menjaga Gunung Sein King dan jangan pergi sebelum aku kembali. Mengerti. Suan-Suan berbalik dan menginstruksikan kelompok tetua di belakangnya. Ya pak. Para tetua menjawab serempak. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka tahu itu pasti sesuatu yang serius ketika mereka melihat ekspresi serius Lu Song dan Suan-Suan. Juga, ingatlah untuk memberitahu para penjaga bahwa jika seorang pemuda bernama Feng Hao memasuki Gunung Sein King, mereka harus segera memberitahuku. Mengerti. Seolah mengingat sesuatu, Suan-Suan menginstruksikan lagi, dan semua tetua secara alami menurutinya. Saat ini, Cheng Nan dan dua lainnya bergegas ke halaman. Jantung mereka berdetak kencang saat melihat pemandangan besar di dalamnya. Sesuatu telah terjadi. Mata Suan-Suan berbinar saat melihatnya. Dia telah mendengar tentang kejadian di Kerajaan Kabut Barat dan menyadari hubungan antara orang-orang ini dan Feng Hao. Mungkin ini adalah titik balik. Bagaimanapun juga, wanita tua itu terlalu kuat. Apa, Joan of Arc dan Wan Sin dibawa pergi oleh wanita tua itu? Cheng Nan berseru setelah mendengar penjelasan Lu Song, sementara Bei Yi dan Tong Chong juga sedikit panik. Jika Feng Hao tahu bahwa kedua wanita itu telah dibawa pergi, dia pasti akan menjadi gila. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Cheng Nan menarik rambutnya, matanya merah saat dia meraung. Dia benar-benar mengabaikan keberadaan raksasa dari Gunung Seng King. Dia terlalu kuat. Iblis itu membuka mulutnya sedikit dan suara serak keluar dari mulutnya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa tidak berdaya setelah mewarisi warisan guru racun tingkat surga. Kekuatan racun tingkat bumi puncak di tubuhnya tidak dapat lepas dari tubuhnya. Ia bahkan ditekan di dalam pil racun di buku racun, tidak dapat melarikan diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Cheng Nan sedikit cekung. Karena keadaan sudah seperti ini, tidak ada jalan lain. Kalian berempat akan mengikutiku ke keluarga Feng dan menjelaskan semuanya. Adapun keputusannya, kita hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Suan-Suan menghela nafas pelan. Ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapapun. Apa yang seharusnya menjadi hal baik telah menjadi kacau seperti ini, yang membuatnya semakin tertekan. 668. Karena berita tentang Wansin, Kerajaan Silan sedang dalam perayaan. Setiap warga Kerajaan Silan dapat mengangkat dada dan mengatakan kepada siapapun bahwa mereka adalah warga Kerajaan Silan. Alasan semua ini adalah kejeniusan dari keluarga Feng. Feng Hao. Semua orang di Kerajaan Silan mengetahui nama ini. Perbuatannya telah lama tersebar ke seluruh dinasti emas yang menyesal. Ini adalah sosok yang inspiratif dan legendaris. Semua kerajaan dan keluarga menggunakan perbuatannya untuk mendidik para elit dan junior mereka. Memperjuangkan harga diri, agar keluarga mampu berdiri tegak dan bersuara. Kota Yulan saat ini bukan lagi Kota Yulan di masa lalu. Kota Yulan adalah salah satu kabupaten di Kerajaan Silan. Di sini, akan ada puluhan ribu orang yang berkunjung setiap hari. Pegunungan Magic Beast juga ramai dengan kebisingan. Ini karena banyak orang curiga bahwa Feng Hao telah memperoleh warisan ahli tertinggi di Pegunungan Binatang Ajaib. Itulah sebabnya dia naik ke tampuk kekuasaan. Di Kerajaan Silan, di tengah-tengah alun-alun kota, terdapat patung dirinya. Ini tentu saja bukanlah proyek yang sia-sia. Dengan patung pemuda ini, tidak ada yang berani menyerbu kota ini. Ini adalah kekuatan yang tidak berbentuk. Apalagi efeknya sangat bagus. Bahkan, beberapa keturunan keluarga kaya dan berkuasa bahkan tidak berani sombong di kota. Ini karena setiap kali mereka melihat patung ini, hati mereka akan bergetar. Dalam sekejap, adat-istiadat Kerajaan Silan menjadi baik. Suasananya harmonis dan semua orang hidup dan bekerja dengan damai. Hal ini pula yang menarik orang-orang dari kerajaan lain untuk menetap di sini. Hal ini juga menyebabkan populasi Kerajaan Silan yang awalnya tertekan menjadi meningkat pesat. Dengan lebih banyak orang, tentu saja akan ada lebih banyak kota. Saat ini, Kerajaan Silan memiliki lebih dari 3.000 kota dengan berbagai ukuran. Jumlah ini 2 hingga 3 kali lipat jumlah kerajaan tingkat tinggi. Ini adalah efek dari berbagai kerajaan dan kendali Kerajaan Silan. Jika tidak, maka akan terus berkembang. Pada saat itu, akan ada kota di mana-mana. Sepanjang jalan, Cheng Nan dan yang lainnya juga secara kasar memberi tahu suan-suan tentang keluarga Feng. Ini memberi suan-suan pemikiran tambahan. Jadi, setelah mereka tiba di kota Kerajaan Kabut Barat, mereka tidak langsung pergi ke keluarga Feng, melainkan ke Istana Kerajaan Kabut Barat. Ketika mereka sampai di depan Istana Kerajaan, para penjaga mengenali Cheng Nan dan yang lainnya dan segera masuk untuk melaporkan kedatangan mereka. Tidak lama kemudian, Hua Sanlan secara pribadi keluar untuk menyambut mereka. Kita harus tahu bahwa Cheng Nan dan yang lainnya adalah salah satu penyelamat Kerajaan Kabut Barat. Etiket dasar masih diperlukan. Terlebih lagi, Cheng Nan dan yang lainnya sekarang adalah ahli kehormatan bela diri, status mereka tentu saja lebih tinggi. Kalian berdua. Saat Hua Sanlan keluar, dia melihat Cheng Nan dan yang lainnya berdiri dengan hormat di samping suan-suan dan lusong. Hatinya bergetar saat dia bertanya dengan suara bergetar. Ini adalah Raja Suci dari Gunung Raja Suci, dan ini adalah penatua tertinggi dari Gunung Raja Suci. Cheng Nan melangkah maju dan memperkenalkan. Apa? Tubuh Hua Sanlan bergetar, dan pupil matanya membesar. Dia sudah samar-samar menebak bahwa identitas kedua orang ini tidak biasa. Namun, dia paling banyak berpikir bahwa mereka adalah orang yang lebih tua dan tidak berani berpikir lebih tinggi. Sekarang, Shane King dan Grand Supreme Elder, yang bisa dibilang legenda di hatinya, sebenarnya telah tiba di waktu yang sama. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya dia. Ini adalah dua ahli Marsial King, dan ahli tingkat ini dapat menghancurkan kerajaan kabut barat hanya dengan satu jari. Hua Sanlan menyapa Raja Suci dan tetua tertinggi. Dia dengan cepat bereaksi dan segera membungku hormat. Mem. Karena dia datang membawa permintaan, ekspresi suan-suan melembut. Dia menganggup dan secara pribadi membantu Hua Sanlan berdiri. Ini membuatnya merasa tersanjung, dan dia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Raja Suci adalah penguasa sejati sebuah kerajaan. Dia adalah penguasa sebuah kerajaan, dan merupakan suatu keberuntungan besar baginya untuk diterima oleh Raja Suci. Dia bisa tercatat dalam sejarah kerajaan, dan meninggalkan jejak gemilang dinamanya. Ayo kita bicara di dalam, cari tempat yang tenang. Ada banyak orang di pintu masuk, dan banyak orang di kejauhan telah menyadari perubahan di sini. Mereka semua mulai menebak identitas suan-suan dan lusong. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa membuat Tuhan menundukkan kepalanya menjadi orang biasa? Hua Sanlan membawa sekelompok orang ke olah samping, dan setelah membubarkan para pelayan dan penjaga, dia masuk. Setelah melihat ekspresi serius di wajah mereka, hatinya tenggelam, dan dia mendapat firasat buruk. Untuk dapat membuat Raja Suci khawatir, kerajaan kabut barat tidak memiliki reputasi seperti itu, jadi hanya ada satu orang. Feng Hao. Mungkinkah terjadi sesuatu? Dia merasa tidak nyaman. Tuhan kabut barat, seperti ini. Cheng Nan maju selangkah, dan menceritakan keseluruhan ceritanya, tidak berani menyembunyikan apapun, juga tidak menambahkan kata sifat apapun. Wanita tua itu adalah seorang suci. Dua kata ini saja sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Apa? Keduanya dibawa pergi oleh orang suci. Hua Sanlan berteriak kaget, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Raja Sage, Raja Beladiri, sudah menjadi sosok legendaris baginya. Sebaliknya, seorang Sage adalah dewa dalam mitos. Wanita tua itu menerobos udara, lalu pergi. Selain para suci legendaris, siapa yang bisa menerobos ruang angkasa? Suan-Suan juga menghela nafas pelan, dan rasa terkejut yang mendalam muncul di matanya. Kejadian ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan di luar dugaan semua orang. Terlebih lagi, bahkan jika Gunung Raja Suci menggunakan seluruh kekuatannya, ia mungkin tidak akan mampu menahan satu jari pun dari wanita tua itu. Desis. Petik 2. Hua Sanlan langsung tersentak. Jika bukan karena ekspresi serius di wajah mereka, dia tidak akan percaya bahwa ini adalah kebenaran. Feng Hao sudah keluar untuk berlatih setahun yang lalu, dan dia belum kembali. Cheng Nan berkata dengan muram. Setelah beberapa saat, Hua Sanlan akhirnya menahan rasa shock di hatinya. Setelah berpikir beberapa lama, dia memahami tujuan kunjungan mereka, dan dia segera mengerutkan kening dalam-dalam. Feng Hao adalah penjaga kerajaan kabut barat, dan dia tidak ingin menyinggung perasaannya. Namun, dia tidak mampu menyinggung dua tokoh besar di depannya. Untuk sesaat, dia berada dalam dilema. Aku hanya ingin kamu memperkenalkanku. Suan-Suan berkata dengan tenang. Yang dia butuhkan adalah seseorang untuk berbicara dengannya, karena dia tidak mengenal klan Feng. Selain itu, Cheng Nan dan yang lainnya juga merupakan orang-orang dari Gunung Raja Suci. Aku akan melakukan yang terbaik. Hua Sanlan membungkuk dalam-dalam. Dia secara alami memikirkan Hua Yun Tian. Hua Yun Tian seperti perekat bagi klan Feng, dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Jika dia berbicara, segalanya secara alami akan lebih mudah. Setelah beberapa saat, Hua Yun Tian juga dipanggil. Ketika dia melihat Suan-Suan dan Cheng Nan, dia terkejut. Namun, saat mendengar tentang Joan of Arc dan Wan Xin, wajahnya langsung menjadi gelap. 669. Dengan Hua Yun Tian dan Hua Sanlan memimpin, mereka membawa Suan-Suan dan yang lainnya ke Feng Mansion. Sepanjang jalan, semua orang memberi jalan kepada mereka. Kebanyakan orang mengenal Cheng Nan dan yang lainnya. Itu karena mereka telah berkontribusi banyak dalam perang. Jika bukan karena mereka, Feng Hao tidak akan mampu menghentikan jutaan tentara sekutu. Adapun Suan-Suan dan Lu Song, tidak ada yang mengenal mereka. Namun, semua orang tahu bahwa mereka lah karakter utama kali ini. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa membuat Raja-Raja membukakan jalan bagi mereka bisa menjadi orang yang sederhana. Pada saat ini, beberapa orang sudah menduga bahwa pukulan besar dari Gunung Xin Qing telah tiba. Dan tujuan mereka adalah Feng Mansion. Namun, melihat ekspresi serius di wajah mereka, hal itu langsung membayangi hati para penonton. Mungkinkah terjadi sesuatu pada pemuda itu? Memikirkan hal itu, banyak orang yang sedikit cemas. Feng Hao sekarang menjadi pelindung Kerajaan Kabut Barat. Jika dia terjatuh, Kerajaan Kabut Barat pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Ini merupakan keuntungan, tetapi pada saat yang sama, juga merupakan kerugian. Tanpa disadari, Feng Hao telah menjadi pilar spiritual Kerajaan Kabut Barat, dan juga rezeki spiritual semua orang. Di halaman rumah Feng, nomor 13 berada di halaman yang tenang. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Matanya dingin dan serius. Sosoknya bergerak dan menghilang tanpa jejak. Dari jauh, para penjaga yang berdiri di pintu masuk rumah Feng melihat Hua Sanlan dan yang lainnya. Mereka segera masuk untuk melapor. Tidak lama kemudian, Feng Chen keluar dengan wajah penuh senyuman. Feng Chen sedikit terkejut ketika dia tidak mendengar tawa hangat seperti biasanya. Segera setelah itu, dia melihat ekspresi muram Hua Yun Tian dan kelompok suan-suan. Seketika, hatinya bergetar hebat ketika firasat buruk muncul dalam dirinya. Astaga! Dengan suara lembut, nomor 13 muncul di sampingnya seperti hantu. Dia memandang suan-suan dan lusong dengan acu-ta'acu, tapi dia tidak menyerang. Karena dia tidak merasa mereka berdua memusuhi Feng Chen. Kepala keluarga Feng. Hua Yun Tian dan lusong menggenggam tangan mereka pada Feng Chen dengan ekspresi serius. Apa yang telah terjadi? Senyuman di wajah Feng Chen menghilang, dan sedikit kegelisahan muncul di matanya. Izinkan aku memperkenalkanmu. Sudut mulut Hua Yun Tian bergerak-gerak, dan dia memaksakan senyum. Ini adalah Raja Suci dari Gunung Sein King, dan ini adalah Tetua Agung dari Gunung Sein King. Penguasa Suci, Penatua Agung. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya saat mereka memandang suan-suan dan lusong dengan hormat. Kedua orang ini bisa dikatakan sebagai orang pertama dan kedua yang memimpin Kekaisaran Emas yang menyesal. Feng Chen menyapa Raja Suci dan Tetua Agung. Setelah pulih dari keterkejutannya, Feng Chen buru-buru membungkuk. Dia juga sangat terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi hingga menarik dua pukulan besar ini. Namun, melihat wajah mereka yang tanpa ekspresi, dia berpikir itu bukanlah sesuatu yang baik. Siapa yang mendapat masalah? Jika sesuatu terjadi pada Feng Hao, dua pukulan besar ini tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, Feng Chen langsung memikirkan Joan of Arc dan Wan Xin. Tiba-tiba, wajahnya berubah jelek. Mereka adalah menantu keluarga Feng, calon istri Feng Hao. Dia sudah lama menganggap mereka sebagai putrinya sendiri. Apalagi, ia juga memahami hubungan antara putranya dan kedua putrinya. Jika sesuatu terjadi pada mereka, konsekuensinya tidak terbayangkan. Belum lagi Feng Hao, bahkan dia tidak tahan. Namun, apa yang ditakutkan, akan terjadi. Buang formalitas, buang formalitas. Suan-Suan dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan dan mendukung Feng Chen sebelum dia bisa membungkuk. Nada suara Suan-Suan sangat sopan hingga mengejutkan. Bahkan Feng Chen sendiri sedikit terkejut. Orang-orang biasa mungkin hanya tahu bahwa status apotekar tingkat surga tidak dapat diduga, namun tidak ada yang tahu persis seberapa tinggi status tersebut. Namun, orang-orang di level Suan-Suan sangat jelas. Itu adalah eksistensi yang bisa menjadi penatua tanah suci. Konsep macam apa itu, sepatah kata pun darinya bisa memusnahkan puluhan dinasti. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya sedang menunggu guru tingkat surga berhutang budi kepada mereka. Beraninya dia mengabaikan ayah dari guru tingkat surga. Mata semua orang terbuka lebar, dan bola mata mereka hampir rontok. Ini adalah penguasa dinasti yang sebenarnya. Bagaimana dia bisa bersikap begitu sopan kepada keluarga Feng? Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Pada saat ini, tidak peduli apa yang terjadi nanti, pemandangan di depan mereka sudah menjelaskan segalanya. Hal ini akan segera menyebar ke seluruh dinasti. Saat itu, keluarga Feng akan menjadi keluarga nomor satu di dinasti. Karena tidak ada keluarga yang bisa membuat Raja Suci memperlakukan mereka dengan sopan, tetapi keluarga Feng yang melakukannya. Siapa yang cukup buta untuk memprovokasi sebuah keluarga sehingga bahkan Raja Suci pun harus memperlakukan mereka dengan hormat? Siapa yang berani mengatakan bahwa keluarga mereka lebih kuat dari keluarga Feng? Terlebih lagi, keluarga Wu adalah contoh nyata. Ayo masuk dan bicara. Pada saat ini, Suan-Suan telah menurunkan postur tubuhnya, yang satu tingkat lebih rendah dari Feng Chen. Dia tahu betul bahwa masa depan keluarga Kerajaan Dinasti Emas ada di tangan pria di depannya ini. Selama dia bisa meyakinkan pria ini, segalanya akan lebih mudah. Secara tidak sengaja, dia melirik nomor 13 yang berdiri di samping Feng Chen. Tiba-tiba, jantungnya bergetar hebat. Dia bahkan tidak tahu kapan pria ini berdiri di sana. Jika dia tidak melihat dengan matanya, dia akan merasakan bahwa ini adalah ruang kosong. Terlebih lagi, jika dia menutup matanya sekarang, nomor 13 masih belum berada dalam jangkauan indranya. Penemuan ini membuatnya merasa merinding. Jika orang seperti itu ingin membunuhnya, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Mungkinkah dia master tingkat raja yang bersembunyi di keluarga Feng? Suan-Suan secara alami jelas tentang apa yang terjadi saat itu. Keluarga Wu dimusnahkan oleh pria di depannya ini. Apakah dia benar-benar hanya seorang master tingkat raja? Dia menolak untuk mempercayainya apapun yang terjadi. Karena tidak ada seorang pun yang mencapai pangkat raja bela diri, mereka tidak dapat menentukan apakah nomor 13 adalah raja bela diri atau yang maha kuasa. Menurut pendapat mereka, seorang kultifator kuat yang bisa dengan mudah membunuh Marsial Honor secara alami akan diklasifikasikan sebagai Marsial King peringkat 1. Namun, di mata Suan-Suan, semuanya berbeda. Pria di depannya sungguh tak terduga. Menurutnya, dia pasti yang maha kuasa. Ini bukanlah sesuatu yang sulit untuk diterima. Agar makhluk maha kuasa bisa melindungi alkemis pangkat surga, itu pasti karena keberuntungan besar makhluk maha kuasa ini. Itu sebabnya dia menghentikan langkahnya. Tuan ini adalah. Suan-Suan bertanya dengan nada hormat kepada Feng Chen, yang memiliki ekspresi wajah yang tidak bisa dijelaskan. Yang maha kuasa bukanlah seseorang yang mampu dia sakiti. Dapat dikatakan bahwa dia, yang disebut Raja Suci, bukanlah apa-apa di mata Suan-Suan. Untuk bisa duduk di posisi ini, dia masih memiliki kesadaran diri. Kata-katanya langsung membuat rahang semua orang ternganga. 670. Apa itu dewasa? Beginilah cara pihak yang lemah menghadapi yang kuat. Semua orang mengetahui hal ini, dan tidak ada seorang pun yang tidak dapat memahaminya. Situasi saat ini adalah penguasa dinasti metal yang luar biasa, penguasa suci yang tinggi dan perkasa, sedang berbicara kepada pria dingin yang bersembunyi di klan Feng. Apa maksudnya ini? Ini berarti bahwa tingkat pengolahan pria tak dikenal ini berada jauh di atasnya, seorang Shane King. Semua orang dekat dan jauh hampir tercekik. Mata mereka menatap Suan-Suan, yang memiliki ekspresi hormat di wajahnya, seolah-olah mereka melihat hantu. Hua Yun Tian, Hua Sanlan, dan Cheng Nan menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga, tidak mampu pulih dari keterkejutannya. Baru pada saat itulah Lusong menemukan keberadaan nomor 13. Tubuhnya sedikit gemetar saat guncangan tak terkendali muncul di matanya. Jelas, perasaannya terhadap nomor 13 sama dengan perasaan Suan-Suan. Tidak mungkin dia adalah seorang raja bela diri. Ini 13. Setelah beberapa lama, Feng Chen akhirnya sadar kembali dan memperkenalkan. Dia melirik ke-13 dengan curiga, lalu ke Suan-Suan. Hatinya bergetar. Gelar, Tuan, bukanlah sesuatu yang bisa digunakan dengan santai. Itu jelas merupakan gelar terhormat yang digunakan pihak yang lemah untuk menyapa yang kuat. 13. Suan-Suan dan Lusong sedikit terkejut. Sosok perasa sebenarnya menggunakan nama yang aneh. Raja petapa penolak emas, Suan-Suan, Sapa Tuhan. Suan-Suan menangkupkan tangannya dengan hormat pada 13. Kata-katanya membuat Feng Chen menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. 13 hanyalah penjaga klan Feng, tetapi jika dia mengungkitnya sekarang, bukankah dia akan mempermalukan Suan-Suan? Sebagai orang yang berpengalaman, dia tentu tidak akan melakukan hal seperti itu. Cara dia memanggil nomor 13 sebagai, Tuan, telah meningkatkan statusnya 10 ribu kaki. Saat ini, semua orang menebak latar belakang dan kekuatan nomor 13. Raja Suci, tolong. Nomor 13 tentu saja tidak memperhatikannya. Feng Chen tentu saja tidak akan meninggalkan mereka di luar pintu dan membawa mereka ke kediaman Feng. Setelah mereka memasuki kediaman Feng, terjadi keheningan sejenak sebelum terjadi keributan di luar. Semua orang ingin berteriak dan berteriak untuk melampiaskan emosinya. Di mata mereka, siapapun yang bisa memasuki Gunung Sein King sudah merupakan eksistensi terkemuka. Kita harus tahu bahwa sejak berdirinya Kerajaan Kabut Barat, belum ada seorangpun yang bisa memasuki Gunung Sein King. Feng Hao lah yang telah menetapkan presiden. Dan sekarang, mereka benar-benar telah bertemu dengan penguasa Gunung Sein King, penguasa kekaisaran yang sebenarnya, Sein King Suan-Suan. Kejutan di hati mereka bisa dibayangkan. Kemudian, ketika Raja Suci ini, yang hatinya bagaikan dewa, memanggilnya, Tuan, hal itu segera menyebabkan jiwa semua orang gemetar. Bisa dibayangkan jumlah orang yang berada di atas Raja Suci. Semua orang di kota Raja tahu tentang latar belakang nomor 13. Dia dibawa kembali oleh Feng Hao. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pengawal pribadi Feng Hao. Namun, dia ditinggalkan oleh Feng Hao untuk melindungi keluarga Feng. Meskipun mereka telah lama mengetahui bahwa kultifasi pria bernama 13 ini sangat menakutkan dan dia tidak perlu menggunakan gerakan kedua untuk membunuh, mereka tidak pernah mengira bahwa kultifasi pria ini akan benar-benar melampaui milik Raja Suci. Tiba-tiba, jumlah orang dikejauhan menjadi lebih sedikit. Mengenai identitas asli mereka, tidak ada yang tahu. Apa, Ling, Er dan Sin Er diculik oleh orang suci? Seruan Feng Chen terdengar dari ruang tamu. Iya, Suan-Suan dan yang lainnya menganggupkan kepala. Wajah mereka muram. Tak satupun dari mereka menginginkan hal seperti itu terjadi. Mereka sudah sangat tertekan karena hal yang baik berubah menjadi hal yang buruk. Namun, mereka tetap harus menanggung semua akibatnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Feng Chen dipenuhi kepanikan. Dia duduk dengan lesu dan matanya berkedip-kedip. Orang suci adalah eksistensi seperti dewa yang legendaris. Jika mereka diculik oleh dewa, apakah mereka masih bisa mendapatkannya kembali? Ketika dia melihat Suan-Suan dan yang lainnya, dia sudah menduga sesuatu telah terjadi pada Joan of Arc dan Wan Sin. Namun, dia tidak menyangka keduanya akan diculik pada saat bersamaan. Jika Feng Hao mengetahui hal ini, seberapa besar pukulan yang akan ia terima? Pena tua agung, pena tua kedua, mohon undang tuan-tua Kiong dan kepala keluarga Wan Suo kemari. Dia menoleh dan memerintahkan kedua tetua di sampingnya. Lalu, mereka berdua buru-buru lari keluar. Mereka juga mengetahui betapa seriusnya situasi ini. Feng Hao saat ini berbeda dari masa lalu. Bahkan Raja Suci dari dinasti tersebut datang untuk meminta maaf atas masalahnya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia tidak sederhana. Dia adalah pilar spiritual Kerajaan Silan. Di saat yang sama, dia juga merupakan pilar keluarga Feng. Keluarga Kiong dan keluarga Wan bersebelahan. Oleh karena itu, kedua keluarga telah menerima kabar kedatangan Raja Suci. Begitu kedua tetua itu pergi, tuan-tua Kiong dan Wan Suo mengikuti. Apa? Setelah mendengar kabar kedua gadis itu, tubuh mereka bergoyang dan hampir jatuh ke tanah. Ini tidak kurang dari sebuah sambaran petir bagi mereka. Saat ini, energi dalam tubuh mereka hampir terhisap hingga kering. Mereka bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk berdiri. Untungnya, kedua tetua itu sudah siap dan membantu mereka duduk di kursi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mata tuan-tua Kiong berkaca-kaca saat dia bergumam dengan lesu. Lingar kecilku, cucuku. Kata-kata sedih itu membuat mereka yang mendengarnya menangis. Mata Wan Suo juga merah. Dia menutup matanya dan dua aliran air mata perlahan jatuh dari sudut matanya. Mendesah. Semua orang di aula menghela nafas. Semua orang memasang ekspresi berat di wajah mereka. Orang-orang di sini bisa dikatakan adalah orang-orang yang paling dekat dengan Feng Hao. Mereka semua tahu bahwa Feng Hao adalah orang yang menghargai hubungan. Jika dia tahu bahwa kedua gadis itu telah diculik, dia pasti akan pergi menyelamatkan mereka dengan cara apapun. Sebuah kekuatan yang memiliki seorang Sein. Hal ini seperti gunung besar yang menekan hati setiap orang. Sebenarnya, ini adalah hal yang buruk. Lusong membuka mulutnya beberapa kali tapi akhirnya mengatakannya. Saya ada di sana bersama adik laki-laki ini pada waktu itu. Saya dapat melihat bahwa orang suci itu tidak berniat menyakiti kedua gadis itu. Terlebih lagi, dia bisa saja membunuh saya pada saat itu, tetapi dia tidak melakukannya. Terlebih lagi, dia bertanya kepada saya untuk membawa surat kepada kerabat kedua gadis itu, mengatakan bahwa mereka telah dibawa pergi olehnya di Istana Suantian. Dia menceritakan situasinya secara detail, dan dimen berdiri di samping dan mengangguk. Dilihat dari situasinya, memang wanita tua itu sepertinya tidak punya niat jahat. Tujuannya adalah untuk membawa pergi Johan of Arc, dan murni kebetulan dia membawa pergi one scene. Jadi, aku curiga itu mungkin karena fisik khusus Johan of Arc yang menarik orang suci untuk membawanya pergi. Tujuannya adalah untuk menerima seorang murid. Kata-kata Lusong langsung membuat mata semua orang berbinar. Bukan tidak mungkin. Faktanya, hal itu sangat mungkin terjadi. Jika tidak, mengapa orang suci itu datang dan menculik kedua gadis itu? Alasan untuk semua ini mungkin karena fisik khusus Johan of Arc. Terima kasih.